Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dan saya Ria Rizky Amalia Oke di video kali ini aku bakalan membahas tentang seputaran youtube lagi Kenapa video kemarin aku membahas tentang marketplace facebook karena masih banyak yang belum paham Nah disini aku bakalan bahas tentang subscribe 4000 jam tayang dalam 12 bulan terakhir atau jam tonton kita Nah itu sebagai salah satu syarat untuk monetize Nah kenapa? Karena banyak banget yang bertanya Kak kalau misalnya dalam 12 bulan kita belum mencapai syarat monetize atau belum mencapai 4000 jam tayang Apa kita harus mengulang dari nol lagi atau kita membuat video baru lagi, channel baru Nah kalau masih pertanyaannya sama seperti itu kalian harus tonton video ini biar kalian paham Seperti yang saya katakan tadi yang biasanya pertanyaannya itu Kak kalau misalnya 12 bulan terakhir tapi channel kita belum monetisasi atau belum mencapai syarat partner youtube Belum mencapai 1000 subscribe atau sudah mencapai 1000 subscribe tapi belum mencapai 4000 jam tayang Sedangkan kalau dilihat dari persyaratannya itu harus tercapai dalam 12 bulan Nah disini yang kalian harus bedakan adalah perbedaan 12 bulan terakhir dan juga selama 12 bulan Nah aku bakalan membahas semuanya tapi yang pertama aku bakalan bahas tentang subscribe Nah yang pertama adalah subscriber Nah yang kalian harus capai dalam 12 bulan terakhir Tapi sebenarnya gak ada batas waktunya sih ya Mau 1 tahun lebih atau selama berapa bulan Kalau belum mencukupi silahkan lanjutkan saja Yaitu 1000 subscriber itu adalah salah satu syarat persetujuan untuk menjadi salah satu partner youtube Nah yang kedua adalah 4000 jam tayang Nah parahnya lagi ya disini itu masih banyak banget yang belum paham 4000 jam tayang itu bagaimana Nah disitu sudah jelas-jelas dalam persyaratannya 4000 jam Jam ya bukan menit Karena mereka biasanya menganggap bahwa 4000 menit Padahal kalau cuma 4000 menit kalian bisa capai dalam satu hari itu sudah bisa Tapi kalau 4000 jam tayang kalau misalnya kalian mau tahu Kalian bisa cek di analitik channel kalian maupun di youtube studio Kalian cek disitu selama 365 hari Seperti itu ya Jadi disini jangan pernah Kalau misalnya kalian masih mau mencapai jam tayang ya Jangan pernah cek selama ini Tapi cek selama 365 hari Nah itu akan terhitung 12 bulan terakhir Oke disini aku bakalan menjelasin dulu 4000 jam tayang itu seperti apa Jadi kalian harus tahu 4000 jam tayang itu berarti 240 ribu menit Bukan 240 menit ya 240 ribu menit atau 4000 jam tayang kali 60 menit Itu bakalan kalian dapat 240 ribu menit Nah itu yang harus kalian capai sebelum monetisasi Atau harus mencapai 240 ribu menit Untuk mengejukan persyaratan atau menjadi partner youtube Oke sampai disini kalian sudah paham tentang 4000 jam itu Oke nah disini jam tayang itu apa? Karena disini masih banyak yang bingung Jam tayang itu apa sih kak? Jangan sampai kalian cuma yang nge-youtube Atau membuat video memposting video Tapi belum paham tentang persyaratan youtube Jadi jam tayang itu adalah jumlah atau berapa jam Orang-orang menonton selama ini tentang video kalian Jadi bukan dalam satu hari dihitung atau berbulan-bulan Atau berapa bulan berikutnya ya Jadi total jumlah tonton kalian selama memposting Atau aktif di channel kalian sebelum monetisasi Nah disini ada juga yang bertanya 240 ribu menit? Wah banyak banget kak Nah sebenarnya itu tuh bagusnya di youtube Kenapa? Karena youtube bakalan tahu Orang yang mana yang pantas untuk dimonetisasi Kalau misalnya memang benar-benar channel kamu memberikan Apa yang dibutuhkan oleh youtube Atau kebijakannya youtube Otomatis kamu bakalan dimonetisasi Jangan hitung berapa lamanya Atau berapa menit yang harus kalian capai Yang pasti kalau misalnya niat kamu untuk Membuat konten yang bermanfaat Otomatis kamu tidak bakalan rasa 240 ribu menit itu Ternyata tidak terlalu banyak gitu kan Nah disini yang harus aku tegaskan Kalau misalnya kamu pemula Yang pasti memang gak segampang itu Mencapai syaratnya ya Tapi yang kalian harus tahu Ketika kalian memposting video yang bermanfaat Orang yang bakalan cari kamu Oke disini aku bakalan jelasin tentang Jam tayang 12 bulan terakhir Atau persyaratan youtube selama 12 bulan terakhir Nah disini yang penting Yang kalian harus bedakan adalah Antara selama 12 bulan Dan juga selama 12 bulan terakhir Kalau selama 12 bulan Berarti kamu punya batasan waktu ke depan Misalnya kamu aktif channelnya itu Januari 2019 Berarti kamu harus mencapai 1000 jam tayang dan juga 4000 jam tayang Sebelum Februari 2020 Berarti dari Januari 2019 sampai Februari 2020 Ini yang namanya selama 12 bulan Tapi persyaratan youtube itu bukan seperti itu Tapi selama 12 bulan terakhir Artinya kamu tidak punya batasan Untuk mencapai 4000 jam tayang Enak kan? Oke guys Jadi disini aku bakalan kasih tahu ke kalian Bagaimana cara mengetahui Jumlah waktu tonton kita Jadi ini sudah masuk di analitik channel kalian Kalian bisa buka di youtube studio Dan juga membukanya di Melalui analisis channel kalian di browser Nah untuk itu aku langsung saja masuk disini Di bagian analitiknya Nah ini kan Aku mulai nge youtube itu 20 Juni 2019 Nah hari ini tepatnya Sudah tanggal 19 Juli 2020 Berarti aku sudah lebih dari 1 tahun Tetap tepatnya 1 tahun 1 bulan Oke tepat hari ini 1 tahun 1 bulan Tetapi yang akan dihitung Untuk mengajukan Monetize Yaitu hanya 12 bulan terakhir Nah aku bakalan jelasin Maksudnya itu seperti apa Jadi kalau misalnya kalian ingin tahu Kalian bisa klik disini 365 hari Nah ini yang akan dihitung oleh youtube Pada saat kita Mengajukan monetisasi Nah ini dari mulai Tanggal 19 Tanggal hari ini Mengajukan monetisasi Misalnya tanggal 19 Juli Ke belakang Yaitu sampai tanggal 21 Juli Kenapa? Karena itu 12 bulan terakhir Jadi 21 Juli 2019 Itu artinya masih ada Sisanya di belakang Sekitar 1 bulan Yaitu bulan Juni Nah itu tidak terhitung Karena kalau misalnya dihitung semua Berarti 13 bulan kan? Nah karena ini Hitungannya 12 bulan terakhir Otomatis Hari pengajuan monetisasi Yaitu sekitar Misalnya tanggal 19 Juli 2020 Ke belakang Ini ke belakang Sampai 21 Juli 2019 Nah ini kalau misalnya Kamu lihat kalian tinggal klik 365 hari terakhir Di Youtube Studio Ataupun di analisis channel kalian Selanjutnya Aku bakalan kasih Lihatkan ke kalian Itu untuk jangka Waktu Selama ini Atau sepanjang waktu Nah ini Sampai disini Kalian sudah paham? Nah oke Disini Aku bakalan kasih Lihat ke kalian Untuk sepanjang waktu Atau selama ini Jadi mulai dari Mulai dari hitungan Pertama saya buat Buat channel Yaitu tanggal 20 Juni 2019 Sampai dengan 19 Juli 2020 Nah ini Analitik saya Selama ini Oke Kalian sudah paham Sampai sini Jadi disini Contohnya 12 bulan terakhir Yaitu Misalnya kamu aktif Channelnya itu Juni 2019 Sekarang kan sudah Juli 2019 Tapi belum mencapai 4.000 jam tayang Nah itu gak masalah Kalau misalnya nanti Desember Nanti Desember Baru kamu mencapai 4.000 jam tayang Berarti yang dihitung itu Mulai dari Desember November Oktober September Agustus Juli Juni Mei April Maret Dan juga Februari Dan Januari Itu gak masalah Sebenarnya Nantinya Akan dihitung Hanya 12 bulan Terakhir Sisanya ini Yang 2 bulan Pertama ini Itu gak bakalan Dihitung Karena sudah Lewat dari 12 bulan Terakhir Kalau kamu mau Tahu Kalian tinggal Cek di Youtube Studio kalian Atau di Analitik channel Kalian Kalian tinggal Cek Tampilan 365 Hari Jadi kalau misalnya Kamu belum Monetisasi Atau belum Mengajukan Persyaratan Nah usahakan Yang selalu Kamu periksa Itu tinggal Di 365 Hari Jangan Selama ini Selama ini Berarti Selama kamu Pertama kali Membuat Channel Nah kalau misalnya Sudah 1 tahun Lebih Itu bakalan Terhitung Di selama ini Tapi Kalau misalnya Kamu sudah 2 tahun Terus kamu Barunya Tercapai Sekarang Kamu tinggal Cek aja Disitu 365 Hari Nah itu Yang akan Terhitung Untuk Pengajuan Persyaratan Partner Youtube Sebenarnya Tidak sulit Untuk Kemahaman Disitu Intinya Jangan Sama Selama Selama 12 Bulan Dan Juga 12 Bulan Terakhir Karena Itu Beda Banget Ya Yang Pasti Yang kalian Harus Perhatikan Disini Adalah Tetap Fokus Tetap Fokus Untuk Memposting Video Sebanyak Banyaknya Yang Bermanfaat Yang Berkualitas Kenapa Ketika Channel Kamu Memposting Video Berkualitas Otomatis Orang-orang Yang Aktif Berkualitas Juga Yang Bakal Subscribe Jadi Gak Bisa Khawatir Untuk Terik Memposting Video Oke Gimana Sudah Paham Guys Nah Kalau Misalnya Kalian Belum Paham Kalian Bisa Comment Di Bawah Video Aku Nanti Aku Bakalan Balas Satu Satu Atau Kalau Misalnya Kalian Ingin Lewat IG Kalian Bisa DM Aku Di Akun Instagram Aku Juga Yang Ada Disini Nah Sampai Jumpa Jangan Lupa Like Comment Dan Dan Jangan Lupa Tonton Video Aku Lain Juga Dan Yang Pasti Kalian Harus Subscribe Channel Aku Dulu Bye Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bawahmatullahi Terima kasih.